Pada sindiran-sindirun sum mengabarkan Terkutuklah Anies Dikutip dari siwut.com dan artikel ini ditulis oleh Hermanto Purba Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta telah berlalu lebih dari 2 tahun lalu Namun efek nilikafti dari perhelatan tersebut masih belum rendah hingga saat ini Perpecahan di tengah masyarakat tidak kunjung teratasi Intoleransi semakin masif terjadi dan anehnya Permasalahan itu bukan hanya terjadi di Jakarta saja Tetapi merebak hingga di seluruh penjuru negara Jakarta yang menjadi pusat segala-galanya menjadi pemicu utamanya Jakarta yang senantiasa disurut media setiap harinya Sedikit banyak telah mempengaruhi pola pikir dan pola hidup mereka yang tinggal di luar ibu kota Sehingga virus polarisasi dan intoleransi yang telah menggerogoti sebagian besar warga Jakarta Segera menyebar cepat ke daerah Betapa hati ini terasa sedih melihat kenyataan itu Persatuan di dalam keberagaman yang sebelumnya menjadi harta yang sungguh tidak ternilai harganya Dirusa begitu saja oleh mereka yang berpikiran cempit Oleh mereka yang pemahaman kebangsaannya begitu danggal Kebindekaan bukan lagi sebagai sesuatu yang patut dibanggakan saat ini Tetapi sebaliknya menjadi sebuah perlibatan dan perguncingan Ada kelompok-kelompok tertentu yang dengan sengaja ingin mengubah kebindekaan Yang selama ini menjadi pembeda bangsa Indonesia Dari negara-negara lain menjadi keserupaan Mereka para kelompok perusahaan itu ingin semuanya diserupakan Mulai dari budaya, ekonomi, politik, ideologi hingga agama dan kepercayaan Mereka anti perbedaan Bagi mereka perbedaan adalah sebuah aib Sementara bangsa ini didirikan di atas berbagai macam perbedaan latar belakang Dan hal itu yang ingin mereka berangus Yang akan diganti dengan homogenitas mereka yang gagas Untuk mewujudkannya lalu muncullah berbagai gerakan Memerangi perbedaan itu di daerah Beberapa tahun belakangan ini kita semakin sering mendengar Ada pemeluk agama minoritas yang sedang melakukan ibadahnya kepada Tuhan yang mereka sembah Tiba-tiba saja dihentikan dan bahkan diserang oleh kelompok-kelompok tertentu Yang menganggap dirinya sebagai pihak yang paling benar sebagai satu-satunya pemilik surga Tidak jarang tersirah berita ada rumah ibadah yang disegel, dirusak, dihancurkan, bahkan dibakar oleh sekelompok massa Ada pula pemerintah daerah yang semestinya mengayomi seluruh warganya Namun justru menjadi penghambat bagi warganya untuk mendirikan tempat ibadah mereka Dengan cara mempersulit pengurusan izin pendirian tempat ibadah Kenapa toleransi menjadi sesuatu yang teramat mahal belakangan ini Bahkan pada era ode baru yang dibimbing oleh rezim yang cukup bengis itu Saling menghormati dan saling menghargai antara mereka yang berbeda suku, agama, dan ras Terjalin baik Persoalan perbedaan Sarah tidak pernah muncul se-fulgar saat ini Semuanya saling menghargai Lalu siapa yang paling bertanggung jawab atas semua kekacauan belakangan terjadi Satu hal yang perlu kita ingat dan catat adalah bahwa Merebaknya intoleransi serta munculnya perpecahan di tengah-tengah masyarakat Seperti terlihat saat ini Pada awalnya muncul pada saat perhelatan pilkada DKI Jakarta 2017 Yang teramat hiruk piku Menurut saya, Budi Yani adalah salah satu aktor penting dari berbagai kekisruhan Yang belakangan terjadi Jika saja Budi Yani tidak mengedit foto piratu Basuki Sayapurnama di kebulun seribu Dan menyebar luaskannya lewat akun Facebooknya Masalah intoleransi tidak akan terjadi semasif sekarang ini Sebab oleh karena postingan Budi Yani tersebut Jakarta yang sebelumnya tenang-tenang saja Yang tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang agama dan etnis Ahok Yang kebetulan maju sebagai salon keburu DKI Jakarta menantang Anies Baswedan Tiba-tiba saja gempar Bising-bisingnya Unggahan video editan Budi Yani tersebut viral seketika Video itu segera memancing amarah umat muslim Ibu kota Jakarta tiba-tiba berubah tegang dan riuh Umat muslim dari berbagai penjuru berkumpul di Jakarta Lewat aksi masal yang melibatkan ratusan umat Ya ratusan ribu umat yang hampir setiap bulan digelar Mereka menyuarakan satu tuntutan copot Ahok dari jabatannya Penjarakan Ahok Sejak saat itu pula penghormatan terhadap pluralitas semakin tergerus Intoleransi semakin merebak Masalah perbedaan secara begitu hanya diperbincangkan Diperdebatkan Bahkan diperguncingkan Kepercayaan dan ajaran agama kelompok tertentu Yang sebelumnya tersimpan ranah privat Kini dibahas bahkan diperolok-olok di ruang publik Nah tadi di paragraf sebelumnya saya menyebut bahwa Buniani merupakan salah satu aktor penting atas masifnya tindakan intoleransi beberapa tahun terakhir Tetapi ia bukan aktor utama Lalu siapa? Dia yang meraup keuntungan besar dari kekasuhan itu Dia yang membolitisasi kemarahan umat islam itu Dia adalah Sang Gabner Anies Baswedan Sebab kalau bukan karena ulah busuk Buniani Anies tidak akan berhasil menduduki kurusi DKI 1 Kalau bukan karena mereka yang terprovokasi oleh video editan Buniani yang akhirnya viral itu Mungkin Anies tetap menjadi pengangguran saat ini Ia hanya akan dikenal oleh Kalaya Rami sebagai mantan mendikbut pecatan Presiden Jokowi Tetapi oleh karena politik kotor yang ia dan seluruh pendukung mainkan Telah mengantarkan Anies menjadi pemimpin atas 10 juta warga Jakarta Tanpa politik busuk, tanpa politik sesara Sekali lagi Anies akan tetap menjadi pengangguran Atas semua akal bulus Anies itu Yang telah mempolitisasi agama dan ayat Saya mau katakan Terkutuklah Anies Saya akul yakin tidak akan ada para poli yang melirik Anies untuk diusung menjadi Sapres 2024 Kecuali PKS mungkin yang nampaknya sepaham dan sejalan selama ini Kenapa? Di samping kinerjanya yang buruk, mulutnya yang jorok Hatinya yang perlu denggi dan benci Serta satu lagi ialah politik setara kutuk Lihat saja nanti Dikutup dari Spesial Word dan artikel ini ditulis oleh Hermanto Purba Terima kasih Terima kasih Terima kasih